Oke sahabat-sahabatnya semuanya kita ketahui bahwa Indonesia saat ini masih menjadi negara berkembang dan tentunya negara berkembang itu butuh tahap perencanaan dan juga pembangunan yang berkelanjutan maka dari itu penting untuk Indonesia membangun negaranya secara baik namun saat ini negara Indonesia cenderung mengeksploitasi lingkungannya, membapar habis-habisan dan itu tentu berdampak pada lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat padahal niatnya pemerintah itu mungkin untuk ekonomi dan juga kebelangsungan negara Indonesia namun itu semuanya malah menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk masyarakat sekitar Bineka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua setiap agama itu mengajarkan kebaikan Bineka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua maka jadikanlah perbedaan itu sebagai sebuah keindahan yang patut untuk kita setelah ikan bersama kita disini belajar terkait kesalingan, saling memahami, saling mengerti, saling mengasihi untuk kebermasaatan dan juga kemaslahatan umat maka dari itu untuk teman-teman semuanya apabila nanti berkeluarga tetap pegang prinsip mubadalah itu ya Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya diskriminasi dan intoleransi dalam masyarakat salah satunya karena memang sekarang di dunia digital, teknologi maka kita memanfaatkan teknologi dengan baik maka dari itu teman-teman semuanya bisa menyebarkan hal-hal positif di internet, di media sosial, dan sebagainya Tetaplah jadi manusia baik yang memanusiakan manusia karena apabila kita melakukan kebaikan maka perjalanan dalam hidup kita akan disertai dengan kebaikan juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih